Banyak yang mengklaim dirinya streetwear Berarti? Contoh Waduh Dekat guna Dekat dulu deh Apa yang bikin lo suka sama sneaker tuh, Seth? Dulu Harus di basket lah Michael Jordan dong Masih basket Kenapa setiap collector sneaker harus ada Jordan Collection? Itu harus kan? Gak bisa dibilang gitu Gak bisa dibilang gitu Karena Kalo dulu, nyaman dulu ada Dan Master C Jadi dia bilang kayak Kalo lo main sneaker nih Yang lo harus punya tuh sebenernya satu Air Force One Allwide Kenapa? Ya itu Ruth ya Itu yang terjadi Karena Air Force One itulah yang bener-bener membuat Membuat skema sneaker culture besar gitu kan Dan kalo lo gak punya itu Gak di direction yang tepat gitu ya Lo gak di jalan yang bener Itu tahun berapa tuh? Itu Air Force One 80 ya? 85 ya? 85 Karena yang paling keren Pas tahun 85 tuh itu Ya kemungkinan kan Salah satu yang paling awal ya? Yang memulai jadi Skull sneakers Yang sebenernya sepatu Cats Akhirnya jadi bagian dari Lifestyle ya? Bukan Dunk One Eh bukan Dunk Bukan Jordan One Jordan One lebih ke basketball sih Saat itu ya? Saat itu ya kan? Karena 85 udah ada Air Force One Gue lupa 85 Ya 85 88 baru ada Jordan One Dan notabene Jordan One itu awal-awal gagal Sebenernya semuanya mereka Ya sepatunya jadi band Ya sepatunya band Itu kan bagian categorizing kan? Ya Tapi maksudnya secara general Orang-orang kan gak memilih untuk memakai Jordan Lo bayang gak? Tahun 88 Tiba-tiba lo kan gak tau Maksudnya Jordan bisa jago kayak apa Udah keluar sepatunya Sedangkan Air Force One udah ada lebih dulu Dan jadi part dari bagian dari Hip-Hop Apa kan jadi anak paling keren di sekolah lo Lo pake Air Force One All White Itu udah kayak template Harus punya All White Di Amerika ya? Di Amerika kan? Template Semua anak sekolahan pasti ada Air Force One All White Kalo di luar kan sekarang lagi rame collab Collabs tuh Antara brand sama company-company lain Kan diri lo pribadi juga ngejual high class-high class brand juga tuh Kalo buat lo collab paling seru Apa udah terjadi sekarang Antara streetwear sama company lain? Streetwear sama company lain Gue demen banget ngeliat Karhat sih Karhat kolaborasi sama Eminem Kolaborasi sama Jordan Itu udah kayak BOOM Meletak udah kelar Kamu siapa yang meletak? Berarti si Supreme kurang Kami sama Elvi Supreme sama gitu-gitu Kalo gue sih gak sih Tapi pop culture ya? Tapi lo jual Supreme Gapapa? Gapapa Buat kerjaan aja gitu Kan gue banyak lah dikatain orang Kayak Lo ngatain fuck the hype Tapi gue jualan barang-barang kayak gitu Bedanya begini nih Kalo menurut gue ya Gue itu jualan barang-barang Seperti itu Sebelum itu jadi disebut Ada istilah hype dan hype beast Gue udah mulai ketemu sama orang Eh nih gue ada Supreme Ada apa nih Gue udah mulai jualin Iya Dan gue Itu mata pencarian gue Jadi kalo dibilang Gue jualan Iya gue jualan itu mata pencarian gue Tapi kalo gue suka apa engga Gue gak Kurang suka Supreme? Iya Biasa aja menurut gue Gue sempet tertarik gara-gara dia kolaborasi sama anti-hero Hmm Dimana waktu itu dia ada gambar pope Tengah lu Iya Jadi ada gambar pope Di bawahnya kayak Tapi popnya kayak lagi nazi gitu Itu gue kayak ngegambarin kayak Anjing men dia berani banget gitu Pope Seorang paus Tiba-tiba di bawahnya kayak orang perang Dia kayak nazi men Dan ternyata Baru gue sadarin Si Supreme itu nguarin pope anti-hero itu Adalah waktu kejadian Waktu pope bernardus siapa gitu Itu lagi ada kasus ini men Sodomina kecil Emang banyak ya pope pope gitu ya Iya kan? Kayak gue kayak Anjing men ini Ini ngenak loga gue gitu loh Ini kok Nah gitu Nah dia nyampek sih gitu tuh Nyampek kan? Kita anjing Gila ya maksudnya Nah itu gue pertama kali tertarik Tapi kalo sekarang jadi industri kayak gini Anjing gue gak ada tertarik gitu Kenapa gue harus beli kaos cuma Supreme doang? Gue gak main skateboard Iya kan? Gitu Mungkin kalo itu cuma baju tulisan kue 24 Eh kue Kue... Kue 24 lagi Kue 54 Kue 54 Gue akan Anjing Gila gue suka main basket gitu Ini kebanggaan gue Kalo Supreme apa gitu kan? Tapi basket masih main? Udah gak Udah 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 Jempolnya sakit katanya bi Gue pecah jempolnya gue Gara-gara kuku Canten gitu Kemarin main nanya di dekat rumah Aduh Jadi basket udah engga Tapi Belum 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 Si Saya Saat 2-3 tahun terakhir di Jakarta Hype street wear sama sneakers exhibition nya Naik Tapi banyak belakangan menurut gue udah agak turun juga Sudah basi ya Udah basi Dari kacamata lu sebenernya gimana sih? Apa yang salah itu sama harusnya gimana? Kalo menurut gue nih nih, yang menurut gue pribadi adalah pandangan orang-orang sih sebenernya Jadi ada yang mikir kayak trend sama skema streetwear dan sneakers itu sama Sedangkan kalo menurut gue itu harusnya beda lah ya Harusnya dibedain banget lah ya Kalo kan kayak streetwear dan sneakers itu sebenernya udah ada dari kita kecil lah Sebenernya itu udah pasti ada Zaman studusi udah ada ya Udah ada dong, udah pasti kan Sekarang tuh orang-orang lebih apa ya, lebih market doang Even-even terakhirnya cuma market Mereka jualan, cari duit Kita seneng sih, bener gak? Kita seneng dong Karena kita cari duit dari situ Tapi gue sedih juga Karena mereka gak ngerti esensi streetwear, sneakers, bener gak sih? Banyak tuh ya disini ya Oh banyak banget Ini sebagai yang pake apa yang ngejual? Kalo yang ngejual mah seneng-seneng aja selalu kok Berarti yang pake Yang pake gak ngerti Yang ngejual juga, yang ngejual seneng dapet duit Tapi mereka gak peduli tentang apa itu skema sneaker, apa itu streetwear, apa lagi Kultur ya Kultur ngapan deng Mereka cuma cuan-cuan Cuan-cuan aja ya kan? Cering-cering aja ya kan? Nah kalo gue sih, gue jujur orang yang cukup peduli sih Karena ya kita tau lah, kita semua dulunya kan yang pelaku-pelaku di jalan Bian B-Boy ya kan? Siapa yang gak tau King Creed ya kan? Basket loh, basket Spinboy Ada Rico, Spinboy, Allstar Lo mungkin salah satu yang paling banyak kan? Ada jadi di Allstar Streetball Indonesia, bener gak? Tiga kali dia, Allstar Udah lupa ayo Ampe lupa ayo Tapi dia adalah orang yang menurut gue yang paling sering Gue tuh tiap kali, eventnya Ape selalu dia Allstar deh Dari Rico ya kan? Terjadi Karena kalo kita ikut-ikutan bazar gitu juga Memang kebanyakan anak-anak kecil yang jualan sekarang ya? Itu dia Ya itu balik lagi Kan mereka kan gini loh Gue pokoknya dagang, gue mau cari duit Terus gue ngapain ikut-ikutan? Mesti culture-nya, gue mesti tau, mesti belajar Gue pernah, jujur ya, gue sempet Gue mulutnya kan ada tai juga yang ada sampah ya kan? Sama nih kita nih Sama, dua-dua sama nih Sama nih Gue bilang gini loh, sebenernya gue sempet ngelempar gini Kayak, eh lu nih yang tai-tai ini Kenapa gak sih sedikit aja lu mau belajar tentang masalah culture lah? Sedikitnya Karena gini loh, kita itu kan giving back sama komunitas yang ngegedein kita Contohnya, kita di community streetwear Ya kita harus tau dong root-nya apa sih nih street di jalanan kita apa Tapi ada yang ngenimpalin Katanya gini Emang kalau aqua ini gue gak tau dari mana Gue gak boleh minum aqua ini Dibalasinnya kayak gitu Gue gak ngerti pola pikirnya sih ya Maksudnya Gue cuma ngasih analogi kalau gini loh Ya mungkin lu gak perlu tau lah itu aqua atau apa Tapi kalau itu air kencing kan lu jangan minum Analoginya lebih mudah kayak gitu Maksud gue, ya kenapa sih lu gak mau giving back to community dengan belajar? Ya kan dengan lebih tau sama culture Gue pernah bikin video tahun lalu pak Satu setengah tahun lalu kurang lebih ya adalah gini Gue bikin video definition of streetwear Iya yang lu bikin digancit Digancit Dan itu menarik banget Bahwa saat itu gue juga gak ngerti Tentang definisi dari streetwear Gue mulai nanya ke kiri kanan kan Random ya? Random Gue nanya kayak ada yang jawab gini Eh streetwear itu apa sih? Streetwear itu lagu-lagu Baju-bajunya lagi ngetrean saat ini Streetwear itu Baju-bajunya anak muda Iya gak? Ya streetwear itu Baju-baju jalanan gitu lah Akhirnya gue sadar men Ternyata ya iyalah Kita ini pelaku-pelakunya aja Kadang-kadang kita gak ngerti tentang streetwear sendiri Ya kan? Makanya kalo Gue yakin lah kalo urbane lah Gue udah tau lah Urbane pasti udah Diberisi streetwear dari urbane Lu lagi nanya ke kita nih Iya ke kita nih Karang-gantiannya Kalo dari kita berdua sih ya Sama kayak lu yang harus Ya lebih baiknya Berasal dari pelaku-pelakunya Oke berarti awalnya pelaku ya? Iya pelaku Harus pelaku menurut gue Harus pelaku Sebagai produsen ya kacamata Oke Produsen ya Terus biling Terus selera-seleranya Taste-nya streetwear kan Pasti beda sama stage-nya Zara Reference-reference-nya gitu Kalo gue ngeliatnya gini sih sebenernya Mungkin tanpa disadari nih Kalian tuh udah lakukan Kalo menurut gue Itulah kenapa Gue tuh bangga banget Waktu gue dateng ke acara-acara Bi pake baju-baju lho Gue bangga banget Jadi misalkan Gak misalkan gue dateng nih diundang Untuk berbicara Gue kan selalu pake Baju Jakarta Sneakers Yang ada gambar sepatunya Atau Jakarta versus Seven-Badies Karena gue merepresentasikan Gue ini anak Cuma anak bocah ingusan dari Jakarta Dari Jakarta doang Dan gue bangga banget pake lu Nah yang gue tau adalah Bahwa streetwear itu bedanya dengan Zara dan lain-lain adalah Karena mereka Mereka punya aktifasi Mereka punya misi Dan aktifasi misi mereka itu sebenernya buat jalanan Contohnya Orbe ini secara ngalusadarin Akhirnya lu bikin barbeque jam Dimana lu giving back to community kan Lu bikin rap ngamen Terus lu bikin Ada acara skate Dan itu menurut gue ya Aja itu gue Gue kayak Ya lu gak perlu ngerti Tapi lu udah ngelakuin itu sebagai Streetwear Itu yang jarang dilakukan ya Itu yang gak pernah dilakukan sama yang lain Gak pernah menurut gue Gak pernah Contohnya Di Indonesia Gak banyak Bukan gak pernah Gak banyak brand-brand Yang merepresentasi itu Yang ada movementnya Ya ada movementnya Dan komunitasnya Banyak yang mengklaim dirinya streetwear Berarti Contoh Waduh Aduh Dih wajah Dih wajah Dih wajah Dih wajah Dih wajah Dih wajah Jangan Jangan sebut lah Beberapa brand mengklaim dirinya streetwear Tapi mereka gak Turun ke jalan Mereka gak punya apa-apa di jalan Mereka cuma bikin baju Supaya mereka bisa Bisa dapat duit Mereka bisa bikin lagi Fans jadinya Antusias aja Ya entusias aja Enggak sih Lebih cepatnya Fanboy Ya Poster Kan Kasar kan Kok kasar gak Poster Biasanya gitu-gitu gak jangka panjang tuh Gak jangka panjang Karena mereka cuma dapat duit Nah kalau gue bilang Bisnis itu kalau cuma dapat duit Lu berarti lu ngakuin bisnis yang salah Kalau bisnis itu cuma dapat duit Itu Mendingan gue naik gojek Gue dapat duit doang Bener dong Tapi kita membangun sesuatu Buat komunitas kita Kita punya Kita punya hutang gede loh Komunitas kita Warband bisa dikenal Karena Basketball B-boy Dan komunitas di jalanan Dan itu yang menurut gue Senjatanya Senjatanya udah paling awal Itulah syarat-syarat utama Streetwear Oke Selain kita Gak ada lagi nih yang ngelakuin ini Cukup banyak yang Gak banyak Gak banyak Lowless Lowless udah jelas lah Gila Lowless motor Rootsnya udah jelas Metal Deus 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 Industri Deus Industri Tapi dia lebih ke Gue masih bisa sebut dia Streetwear sih Deus bukan berada Indonesia sih Iya Paradise Youth Club Dengan misi-misinya untuk youth Jadi kan mereka punya gerakan untuk Ini loh Anak-anak muda Yang muda-muda di Indonesia Mereka merepresentasinya dengan baik Dan Maksudnya Indonesia tuh Sebenernya Punya capability untuk itu sih Kalo gue liat Dari kacamata lu ya Dari kacamata gue Karena kalo orang bilang Ah lu gak usah banyak bacot Lu juga bukan Lu gak punya apa-apa Memang gue gak punya apa-apa Beda semangki bukan Streetwear Beda semangki rumahnya Dan gue memperhatikan siapa yang ada di rumah gue Asyik Monyet-monyet Yoi Nah kira-kira nih Dari Bian dari Rico nih Kaca dong Kaca dong Minum dulu Minum dulu Minum dulu Ini misi kedepannya apa deh Waterbane gak jelas Gue sama Bian punya competitive drive yang sama Oke Jadi gue gak pernah glutin satu bidang Buat cari keringet Contoh Gue main basket Gak mau cuma main di komplek gitu Gue gak mau Gue main basket tuh dari dulu Gue mau juara Jadi dalam bidang apapun yang gue lakuin Kayak gitu Lu harus ada pembuktian lah gitu ya Contoh Waktu itu kan gue awalnya majalah Sama Bian Walaupun fail Tapi disaat kita bikin majalah itu Bukan coba-coba Bukan iseng-iseng mencari Waktu luang biar ngang-nganggur Bukan Tapi gue mau jadi majalah Nomor satu di Indonesia saat itu Nah itu kita aplikasikan juga ke brand ini Disaat Bian ngusulin Kita bikin kaos aja deh Next-nya Itu yang ada di otak kita berdua Bukan Jalin aja cari duit Bukan Tapi kita mau jadi nomor satu Jadi dari awal boleh tuh udah itu Oke Berarti lu mau jadi The king of streetwear Indonesia ya? Dunia kalo bisa Dunia ya Siap 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 Janggarta Gares the World tuh Iya iya Kalau bisa Kan mimpi gratis Kalau untuk Janggarta udah belum menurut gue Ehm Menurut gue pribadi Menurut gue pribadi Gak ada brand lain yang bisa merepresentasikan Jakarta Selain Urbane Karena dari artworknya Ini plus minus loh Gue bilang ada plus minus Positifnya nih dari gue begitu Minusnya gak apa-apa dong Minusnya nih ya Gue punya banyak pertanyaan dari orang Urbane nge-bootlack Apa namanya? Desain-desain luar Desain-desain luar Jakarta VS Everybody Detroit VS Everybody Jakarta VS For Lovers Jakarta 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 Super Kronik Seattle Supersonic Itu kayak Yang gue denger sih Yang gue denger Kita denger juga Iya kan? Ada di Instagram kita juga Oke Gimana menurut lu nih untuk menanggapi hal itu? Kalau dari gue pribadi Setelah berjalan 8 tahun tuh Kita emang sempet pengen bikin Desain-desain yang unik Yang original juga Cuma Gatau kenapa Dengan Untuk ke pasarnya ini Ini ke marketnya Kalau ada sesuatu desain Yang mereka familiar Oke Dan mereka suka Ada versi kota mereka Atau versi Yang mereka bisa relate lah Itu Lebih mudah Lebih mudah untuk Diblick Cuma Bukan berarti kita gak mau bikin Sesuatu yang original Kita bikin yang ini juga Yang flip-flip juga Kita masih tetep jalan Karena brand-brand di luar juga Banyak banget kan Yang nge-flip-flip Menurut gue Itu juga salah satu Permainan di streetwear malah Walaupun Supreme juga Dapetnya dari si Barbara Kruger itu kan Bener Itu aja udah nge-flip Itu dia Kalau gue liat kayak Orang-orang Indonesia aja sih Menurut gue banyak yang punya pertanyaan kayak gitu Tapi gak dewasa aja sih Kalau menurut gue Bootleg itu Art of the game-nya sih Iya kan? Di streetwear Iya kan? Gak ada yang original Kan ada Gue sampe denger kayak Apa ya? Gue sampe baca-baca buku Kayak apa? The Good Brand Copy it Ya The Great Brand Stealing Perlu ya Perlu ya? 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 Terus itu Jadi itu Lamborghini berdiri Yang punya Gue mau nge-lahin Pertari Lua-lah kayak gitu Tapi memang Pas kita pertama mulai aja Desain kita tuh Jakarta State of Mind Ya Template yang ini nih Cuma di bagian KMT-nya Ada 021 Ada box Itu tuh kita flip dari A-Live NY State of Mind Pas pertama enggak lama dari itu keluar Ada nih temannya kakak gue Semang gede di luar Dia marah banget nih Kenapa sih Di flip-flip gitu ya, malas jelasinnya udah nggak ngerti, jadi malas juga kan, kadang-kadang terlalu panjang Kalau gue sih setuju sih, maksudnya kayak, ya itu bootleg itu bagian dari game dan sebenernya banyak dari... Tidak salah sebenernya Nggak salah, itu dijelas itu Iya, tapi streetwear Dan sebenernya banyak orang yang nggak sadar kalau desain-desain yang mereka favoritin itu juga bootleg, bener ya kan Iya Yang tadi dibilang Bian tuh supreme bootleg dari... Iya supreme aja, seperti itu gitu kan Yang paling laku yang itu kan, supreme Iya, box logo kan, proper poker Iya bener, box logo itu Iya, ada yang originalnya, cuma pasti ya nggak secepet, settingnya nggak secepet yang box logo Nah kalau gue tuh punya pertanyaan itu sebenernya kayak, kayak Urbane kan sebenernya kayak apa ya, kayak punya platform yang lebih besar gitu Karena lu merepresentasi Jakarta, lu kan ketemu banyak orang gitu Iya Pernah nggak sih lu salah endorse orang gitu, lu salah support orang gitu Menarik Ini menarik deh Menarik deh Tolong dong, disebutin dong namanya dong kalau ada... Contohnya misalkan, gue support dia nih, karena awalnya, ah gini orang keren nih Tapi tiba-tiba gue ketemu orangnya, aduh, zong nih Ini lu nanya gini, berarti ada Enggak, gue nggak, gue nggak tau dong, gue kan udah tau dong Ada salah satu endorsean kit Enggak, 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 gue nanya, gue nanya Ada nggak ya? Kalau gue sih dulu... Ada nggak gitu ya? Ada youtuber Cuman, kita nggak mulai dengan kita endorse dia Dia beli dulu Setelah itu kita baru tau kalau dia itu youtuber, followers banyak Setelah itu kita kasihin 2-3 kali lah Cuman emang karakternya emang nggak... Nggak sesuai Nggak lupa banget Namanya siapa? Hehehe Beep Beep Oh yeah Oh iya Parah, parah, parah Baru nutup Youtube account-nya Ow, f**k Hehehehe Cluenya itu, cluenya Dia beli, itu dia beli Oke 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 Kalau buat gue, paling ya di Arab Cuman... Si Arab ya? Hehehehe Cuman gue terima kasih juga, dia pernah naikin Jakarta Most Wanted Tapi kita nggak suruh Ya ya Dia suka sama produk itu Gitu lah, tapi mungkin menurut Bian Gak sesuai sama roots-nya Menurut lu siapa kok? Yang nggak sesuai ya? Hehehehe Ini gue ngomong gini jadi ribut ya ntar? Nggak lah Justru sebenernya nih pertanyaan-pertanyaannya nih, siapa ya? Lupa gue nggak ada sih kayaknya Ki! Nggak enak gitu aja Coba lu kasih clue, coba karena aku masih bilang Oh gue kasih clue lu udah apa-apa Nggak ada sih Jangan nggak enakan kali ini kan gue Gak ada Buat pembelajaran juga kali Gak ada Kalo niut lu yang nggak sesuai Gak tau Gak tau Gak tau, gue nggak tau Kalo yang sesuai sih menurut kita so far upi tahun 13 Oh itu ada pecawat ya? Riko Hallelujah juga oke Iya Riko Hallelujah udah dari dulu disitu dan di pertanding disitu Ya Renault, Renault skater Renault skater Ada dari Jakarta juga Cuman emang oleh tinggal di Bali Lupa gue! Kalo pun ada gue lupa, sumpah Kalo ada gue ngomong nih Lu berhasil membuat gue mikir Gak ada nggak ada Kalo Riko nggak berada gitu sih Siapa? Gak ada, gue kasih ngomong Gak ada Gak ada sih, gak ada Gak ada Belum lah Belum ya? Belum Kalo untuk Badass Monkey sendiri ini ada plan Apa lagi ke depannya Kemarin tuh kalo menurut gue pribadi ya Collab sama Elders 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 tuh oke Karena emang cross market banget kan Iya Tujuan kali ini apa? Emang pengen Karena sebelum-sebelumnya Gitu juga dikasih input sama temen-temen Lu kenapa nggak collab sama brand ini, brand ini Cuman brand-brand yang ini tuh yang masih di lingkungan yang sama gitu Kalo kita pengennya yang cross market Betul Jadi basically Sebenernya kenapa gue bikin kolaborasi Ini buat biar temen-temen juga nih yang tau Badass Monkey itu Kita tuh nggak punya produk Ya kita cuma toko Dan gue Sebagai ownernya Gue tuh nggak punya capability untuk buat produk Kenapa? Mikir begitu? Karena menurut gue ya gue belum pantas lah Gue belum siap Gue nggak ada Jadi gue akhirnya gini, gue percaya Ada temen-temen gue di luar sana yang punya capability tuh Kenapa nggak gue sebagai rumahnya Gue kolaborasi dengan mereka Karena mereka bener-bener punya 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 Udah-udah-udah Barangnya udah bagus Yaudah kita kerjasama sama dia Nanti berikutnya gue ada kolaborasi dengan brand baik Berikut juga ada Nggak mau dubain tapi gue masih Kita masih rahasiain ya Jangan dulu ya Ini nih bakal Pak gitu ya Jadi gue menyadari bahwa capability gue Gue bukan orang yang pantas Dan BDS Monkey sendiri Bukan sesuatu yang pantas untuk bikin produk yang bagus Belum dong Jangan bilang bukan Belum Belum lah Belum Kita mesti perlu banyak belajar Nah itulah yang gue selalu mikirin Kita mau sesuatu Tapi gue mau produk yang bagus Dan gue mau di luar ranah gue Kalau bedanya sepangki kerjasama sama sneaker lagi Ya siapa yang peduli Ya kan Circle lu disitu aja Gaul lu kurang jauh pak Ya kan tadi gitu Gak sampe kota gaulnya Padahal kalo gaul ke kota ga pulang-pulang ya 2-3 hari Ya gitu Gue lebih menghargai Karena di Indonesia tuh banyak banget brand yang sebenernya Punya kefability Brand clothing Brand clothing kek Brand sepatu kek Brand contohnya kayak Topi kek Tapi percaya ga di Indonesia itu Yang bagus Justru ga terkenal Kebanyakan Contoh Aduh Gue banyak banget sih sebenernya Gue bisa bilang apa ya Gue ini nih ya Ada immune Itu itu Immune tuh sepatu anak kecil Yang tadi gue cerita itu Immune sepatu anak kecil yang menurut gue Pas gue liat barangnya Niko Ini sepatu toddler anak kecil Gila ini bagus banget Even Gila ini sama fans aja Jujur ini bagusan ini Dan dia kayak Kenapa orang ga terlalu kenal namanya Ya itu dia Akhirnya gue memikir Ini sesuatu yang sangat bagus Dan gue pengen Gue kalep sama dia Ibaratnya kayak Brand-brand di Jaklot Ah Gue baru mau nanya itu Karena kalo di Jaklot kan Emang brandnya ga terlalu keren Cuman kalo Berdasarkan income sih Gak bisa Kalo itu sebaliknya Kalo menurut gue Aduh gue jeleknya gimana ya Ngomongnya Gue takut dimusuhin sama Puluhan ribu orang sih Gak apa lah Gak apa Ini gue Ini Setelah ya J형 Jaklot itu sebenernya Coba definisi lu Jaklot Bagaimana Brain Spot Bagimana Coba coba Oke Gue mau lo פlat senses Karena kita bisa memasuk ke semuanya Coba Point of view lu Seperti apa sih Jaklot Gw ngga bilang semuanya jelek Gw ngga bilang semuanya bagus Jajlot itu cuma Tempat dimana Brand Ngga menghargai Brandnya sendiri Karena banding harga Banting harga, itu brand gak menghargai brandnya sendiri Posisi ini hancur Hancur Bright spot, gak jelas Menurut gue, sorry gak jelas ya Bright spot menurut gue gak jelas Gak jajur, menurut gue gak jelas Karena gini Terlalu mahal Bagus enggak, mahal iya Berarti emang gak bagus Nih, gue balikin yang sebaliknya kayak dari Jaklot ya Brand-brand yang di bright spot, kebanyakan gak bagus, tapi mahal Gue sampai gak ngerti juga ya Ini kan pribadi ya, sorry nih ya Gue pribadi nih ya Mungkin gak, bukannya gak bagus Mungkin gak sesuai aja sama tes gue Ya kan, itu industri ya pak Jadi menurut gue Sebenernya ada yang di luar kotaknya si bright spot sama di luar kotaknya si siapa? Jaklot ini Sebenernya punya quality yang luar biasa Tapi kita gak liat Nah, gue tuh berusaha untuk mencari yang kayak gitu aja Dia punya quality Ayo kita main Warbein, udah jelas Lu udah punya nama, lu udah punya quality, lu udah punya roots Ayo kita colek Bukan berarti gue bilang Keren, guanya Enggak Tapi gue justru pengen belajar sama brand-brand seperti ini Makanya gue mau colek sama mereka Karena gue belum punya capability untuk bikin produk Nah, kalau menurut gue gimana sih Kenapa? Karena warbein bisa ikut Jaklot Terus terang, tadi kita sempet mikirin 2-3 tahun mengenai si positioning itu Cuma, terserang gue ada punya pembanding brand Shining Bright Shining Bright oke? Iya oke Sama Leaf Leaf ya Cuma saat itu Leaf belum ada Saat Jaklot 2-3 tahun lalu Jadi, permasalahan gue gue ngobrol sama si Vian sama si Tara Budiman Kaos lu, berapa emang kok? Harganya? Rp180.000 Sementara di Jaklot Rp203.000 atau Rp153.000 Gue pikir pakam seperti itu Nah, si Shining Bright bilang Gue juga Rp180.000 kok Bisa jualan di situ Oke Lu mau atau enggak Ya, dia yang buka kacamata kita sih Jadi, kalau lu bilang banting harga Memang Banyak yang begitu Banyak Tapi gak semua Tapi urban gak ngelakuin Nah, itu dia makanya gue bilang Makanya itu yang gue bilang waktu di Jaklot Gue bilangnya bukan buat Bukan buat beberapa brand yang bagus Makanya gue bilang di Jaklot itu sebenarnya banyak brand yang bagus Tapi banyak juga brand yang bagus ini tuh gak ngehargain Brand mereka sendiri Dengan mau banting-bantingan harga Untuk dapet duit Iya, iya, iya Ya kan? Makanya itu gue bilang Ya, kalau kita gak banting-bantingan berarti ya kan Lu tahu lah Lu menghargai Lu tahu capacity lu Lu tahu produk lu Terus sebenarnya Gue tahu ini bisa dijual segini Itu kan maksudnya kayak sayang aja gak sih? Nah, gue sebenarnya punya seru nih Ini ada satu kegalauan gue nih Ini belum dibuka nih Ini masih ada Ini ada satu kegalauan gue bener Pernah denger Jokowi Effect Jokowi Effect? Belum, belum, belum Hashtag Jokowi Effect Hashtag Jokowi Ini bukan ini Efek Jokowi Efek Jokowi Ini yang gue buat sendiri Ini pemahaman gue tentang brand di Indonesia Jokowi Effect Lu pernah ngerasa gak kemarin Ada beberapa brand Contohnya Elders lah Yang kalian bilang bagus Iya Elders nih pake Jokowi Motornya naik Terus ada sepatu Kopi, kopi, tuku Tuku, kopi Seterin Jokowi Naik Never to Levis Never to Levis Naik Apa lagi Nah Project Sepatu Naik Lu ngerasa gak sih maksudnya? Pendapat itu apa sih gitu Tentang hal-hal gitu Gue udah tangan hal-hal ini Jadi kayak Setuju Semua barang yang dipake Jokowi Showt up Kayak bomber jacket Dipake Jokowi Ingat gak lu dulu? Semua langsung pake bomber Yang lagi kerisukan tuh Dia press conference tuh Gue tau tujuannya baik loh Jokowi itu menurut gue Menarikan Ini gue di luar Gak sorry nih di luar politik ya Nih inget nih di luar politik Gue bukan orang politik banget Gue gak dukung siap aja Tapi menurut gue Jokowi bagus Karena dia mau Dia mau nge-push Industri kreatif lokal Buat jadi maju Iya Tapi gue gak tau nih pendapat-pendapat kalian Lu dari sudut pandang Dari sisi Jokowinya Apa? Gak dari lu pribadi aja Kayak Ini lu ngeliat kayak Jokowi gila ya Pake ini Jadi laku semua gitu Menurut lu Gimana sih? Oke Lu kalau lu nanya ke gue Gue sudut pandangnya Kalau dari segi produsen Ada plus minus Memang Pasti itu Tapi memang karakternya dia Untuk ke anak muda Itu gak dibuat-buat sih Ser Iya Itu benar Itu benar Bahwa dia suka nonton metal Dia lebih suka menghabiskan waktu Nonton konser dibanding meeting Itu memang terjadi sama Itunya natural Oke Dari si Jokowi Cuma dari sisi industri nya Mungkin Ada beberapa sisi Jadi agak memanjakan Memanjakan Tapi kalau dibalikin ke Urban Ya gue sih mau dapat Kesempatan itu juga Gimana caranya nih brand gue Sampai kesana Nah tapi pertanyaan lu tadi Impactnya apa tuh sama Elders Never to Life is apa Karena brand mereka kan belum lama Jadi dengan dipakai Jokowi tuh Langsung begini Gitu tadi pertanyaan lu kan Iya kan Ini bisa long term gak? Gitu kan Nah kalau itu Gue juga Gak tau kan? Gak iya Kalau gue ada pendapat pribadi juga Tapi gue minta pendapat lu dulu Kira-kira gimana sih Melihat brand yang dipakai Jokowi Sipet-ipet lalu sold out semua Kalau sisi itunya sih Gue kurang paham ya Cuma kalau dari sisi Jokowi nya Yang mulai mau dateng-datengin Usaha lokal Brand lokal Menurut gue sih itu oke sih Oke lah Karena sebelumnya kita gak ada kan Presiden yang begitu Gak ada presiden yang mau itu Cuma kalau masalah Setelah disamperin atau setelah dipakai Jokowi Langsung naik Karena ya Makanya presiden kali ya Jadi orang-orang keinfluensi juga Mikirnya ya Kalau presiden approve Kita juga approve Kita ikutan gitu Tapi gue punya pandangan yang berbeda Gue jujur agak miris pak Gak karena Karena Gue mirisnya gini ya Pasti yang kan gue bilang Selalu ada positif Dan negatif Jadi ini mau yang negatifnya dulu Apa positifnya? Gue kasih positif dulu Oke Menurut gue dari seumur Andanya negara Indonesia Mungkin Baru kali ini presiden Akhirnya Peduli Bukan cuma Usaha atas Usaha bawah Tapi dia Mempedulikan tentang Usaha kreatif Indonesia Oke Bener gak? Untuk anak-anak muda usaha kreatif Ini baru pertama kali gak sih? Iya Baru pertama kali Iya kan Baru pertama kali Dan menurut gue ini keren Plusnya itu mungkin gini Beberapa brand yang gak dapet Influence gede Yang kayak gue bilang Banyak brand-brand yang gak dikenal orang Nah akhirnya gara-gara Pak Jokowi Dengan menggunakan barang-barang tersebut Tentunya Mereka jadi dapet Efek yang sangat bagus Contohnya misalkan Kalau kita bilang Elders Dia memang punya Pekarya yang bagus Menurut gue pribadi nih Elders punya karya yang bagus Dengan motornya Dengan Clothingnya Elders company-nya Keren Akhirnya mereka dapet Dapet exposure yang sesuai Tapi lu pernah mikir gak? Beberapa brand yang dipakai Pak Jokowi ini Menurut gue mereka gak punya standar Untuk jadi brand yang Cukup bagus Itu gue gak perhatikan Terus terang Yang menurutnya yang kurang layak Untuk dipakai Pak Jokowi Gue gak apa-apa deh Gue akan ngomong Biar gue dimusuhin aja Mumpung gue di dunia sneaker Musuh gue juga banyak Gue akan ngomong Gue akan ngomong Nah Project Nah Project itu brand lokal Dan menurut gue Sorry to say Buat ownernya Nah Project Produknya kurang bagus Buat gue Mereka bikin outsole Mereka beli outsole dari Cina Mereka pasang kenit Dan mereka tuh seharusnya Belum di posisi Seperti sekarang Dengan barang-barang sold out Gue gak nyalain Nah Project Gue bilang bukan gak bagus Tapi belum bagus Seharusnya Nah Project ini Dengan home industry Mereka bisa bangun seperti ini Kalau mereka Dapet exposure yang cukup Pelan-pelan aja Gue yakin nah Project kedepannya bakal Berkembang Berkembang luar biasa Jadi gue bilang Jokowi efek ini punya efek negatif Dimana Ada brand-brand yang belum saatnya dipakai Belum saatnya untuk dipakai Karena mereka saatnya untuk belajar dulu gitu Menurut gue Bener gak sih? Iya betul Ada saatnya untuk belajar dulu Nah gue tuh sendiri Gue pernah ngalamin Gue buka lagi Gue ngebahas Gue di Youtube gue Gue ngebahas tentang Brand lokal kita World Division Yang lambang petir tuh Patu Patu Petir-petir-petir-petir Iya Iya Bandung ya? Sekarang petir udah banyak banget Semua sepatu lokal petir Karena Nah saat itu Sepatu petir ini World Division yang menurut gue punya Sesuatu yang fresh Mengambil siluete Fans Fresh Tapi yang gak gue pikirin adalah Hasil buatannya sebenarnya jelek Waktu gue Nge-review tentang itu Akhirnya banyak yang orang bilang kayak gini Lu gak liat ya bang Itu barangnya jelek Lu gak liat hasil produksinya Lu udah review Udah review gak? Baru diomongin seperti itu Dan gue ngerasain Bahwa gue salah Gue ngasih exposure Dimana harusnya orang ini Bisa belajar untuk lebih bagus lagi ke depannya Nah itu dia makanya gue bilang Gue aja yang pengaruhnya kecil lah Gue gak ada apa-apaknya lah di dunia sneakers Gue ngomong aja Ternyata punya sedikit lah kurang lebih Setipik pengaruh gitu loh Apalagi Pak Jokowi yang begitu besar kan Harusnya Kalau gue punya Punya satu hal yang pemikiran yang gue Gue kan orang gak Gak pendidikan tinggi nih ya Kok yang Gak biana Gak gue cuma pikiran kayak gini Gue cuma pikiran Kalau memang Pak Jokowi mau bantu Kenapa gak? Pak Jokowi coba deh kita bikin yuk Satu pabri gede Dinaungin sama Contohnya mungkin apalah Apa ke Apa dinas Dinas apaan sih Dinas apaan sih mestinya Pak Oh dinas Kementerian apa gitu ya Kementerian apalah gue gak ngerti ya kan Becraft kali Industri kreatif Becraft Dimana Orang-orang yang punya Pemikiran di industri kreatif Punya karya Bisa dibantu untuk menghasilkan Sesuatu yang lebih bagus Jadi bikin pabrik Yang kualitinya Kualitinya bisa Standar luar Orang kan selalu bilangnya gini Indonesia pasti bisa bikin bagus Orang naik aja produksi di Indonesia Adidas juga kan Adidas juga sekarang juga masih ada kan Bener Tapi dibikinnya berapa Pak Seribu Gue punya pikiran Ayo coba kita nih Becraft ini Daripada keluar negeri Mulu tuh Becraft kan sering keluar negeri tuh Iya Kayaknya gak ngasih apa-apa juga kan Ya kan Becraft nih Buat Becraft Ya gue siap lagi dimusuhin Karena menurut saya Anda gak buat apapun untuk Indonesia Pokoknya kenapa gak Becraft ini Yaudah lah Si orang-orang Becraft ini Kita bikin industri nya nih Industri kreatif Bisa bikin satu produk Atau beberapa produk Dengan hasil industri kreatif mereka Jadi sesuatu yang kita ditakutin diri Seluruh negara Setuju 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 gak? Itu belum dilakukan ya? Belum dilakukan Becraft yang gue liat Ke acara streetwear aja pake batik dia Nanyanya hal-hal poin paling rendah Misalnya Contohnya Ini tahun berapa dibuatnya Bagusnya kayak gimana Menurut gue orang yang di posisi Becraft Harusnya mereka orang-orang yang kompeten di bidangnya Mungkin aja gue salah Karena gue Saya kan gak pendidikan tinggi sekali lagi nih Becraft sorry nih kalau saya salah Ya kan? Ya kan? Orang kuliah aja enggak kok Kuliah-kuliah Kuliah cuma gak lulus aja kan? Terus Akhir-akhir ini kita lihat Lu udah mulai main ke komunitas-komunitas rap nih Sering nontonareng Siap Tulang 13 Gue rapper Bareng yang like you Aku bareng yang like kan? Aku bareng yang like kan? Bidai Bidai Tapi temen kan? Temen-temen Yang like Yang like Orang yang sangat baik sih buat gue Barang Britshiga Britshiga aja Lu kenapa tuh? Lu Karena emang Karena kan emang berapa Setahun terakhir ini rap lagi naik banget Naik lagi Banyak orang bilang gue posternya rap gitu Maksudnya scene-nya lagi naik Ada yang bilang gitu? Banyak Karena lu bukan rapper kan? Bukan rapper Poster kan definisinya Seperti menjadi sesuatu Coba Cuma gak bisa Jadi Si netizen salah juga Dengan definisi poser Salah ya Mungkin kali ya Karena gue memang gak Gak kepengen jadi rapper Karena lu gak nge-rap juga kan? Gak nge-rap Karena gue itu Makanya kalau gue mikir gini Kalau semua orang nge-rap sih pengen dengerin pak Iya gak? Iya gak? Tadi Ciga terkenal Gak ada yang denger Ya pertama juga kan Akhirnya gue ini pendengar Dan gue Seneng sama industri rap Bukan karena gue kayak Die Hard fans banget Gue jatuh hati sama rap Karena gue denger Denger lagu yang sebenarnya Gak terlalu Rap gimana lah Gue pertama kali jatuh cinta tuh Sama dunia rap Gara-gara tuh Pak Nyanyiin lagu gitu Gota Gospel Oke Dimana tuh kayak Ternyata lagu rap Yang cepet itu Punya meaning luar biasa gitu ya Buat Buat community Buat orang-orang yang susah Gota Gospel menceritakan tentang itu kan Dan gue kayak Ajin Gota rap itu keren Dan kebetulan Gue itu Ya waktu bocahnya nih Deket Gede Ya bareng lah Di komplek Bareng UPI Tuan Tiga belah Westwell Oh dari Barat Gue Barat 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 Yang secara fashion Gak pernah dianggap Karena kita pake krok Masih ya Begara-gara Yang ngewaka itu jualan Paling gede Di ini nih Di Barat Di Barat Ya apa itu Diinjek pak gitu Ya kan Gue gede Dia dan Jujur Dia itu yang Ngebuka mata gue Bahwa gini UPI itu Orang yang Percaya bahwa Dengan nyanyirnya Dia bisa ngidupin Keluarganya Dan gue akhirnya Kayak appreciate banget Dan men Dia punya biji Buat ngelakuin itu semua Satu atau dua Biji-nya Tidak Tiga kali ya kan Ya kan Dia punya biji Buat ngelakuin itu Dan gue kayak Appreciate banget Dan gue ngerasa Gue kan jualan sneaker nih Sneaker and hip hop Pake relate gitu Dan gue yakin Bahwa ini bisa Besar bareng-bareng Karena kita harus Saling bantu Ya gak Treat wear Sneaker Hip hop Kita bisa bikin Sesuatu yang Besar Buat community kita Bukan cuma buat jualan doang ya Bukan cuma sekedar Lagunya laku Baju kita laku Sama sepatu gue laku Tapi Gimana cara Kita Yang si Community-community ini Kita tuh dianggap Cuma bisa party-party doang Bener gak? Betul Kita dapet duit Parti-party Memang benar Memang kita suka party Memang kita suka party Itu gak bisa dipungkirin Karena kulturnya begitu Kulturnya begitu Udah jelas Ya gak? Itu udah pasti Tapi Gue pengen kasih Satu movement Dimana Oke Dimana Kita yang doain party-party ini Kita peduli kok Kita nih Kita nih Gak Gak anggap diri kita Yang masing-masing ini Tuhan Kita peduli Satu sama lain Kita butuh Bener-bener komunikasi verbal Ketemu Ngumpul Hip-hop Sneakers Streetwear Dan else Mungkin yang lain Kayak skateboard mungkin ya Dan gue berharap Itu bakal jadi Sesuatu yang besar Lebih baik Lo akan buat hal itu sepertinya Belum bisa diceritakan Belum bisa diceritakan Tapi Ini mimpi lah Ya mimpi Gue mimpi Gue mimpi Tahun depan bisa gue lakukan sesuatu Untuk ini Bareng-bareng ya kita ya Bareng-bareng Karena Kalau sendiri aja Gak mungkin kok Kita ada capacity kan Tapi kan dengan kekurangan capacity Kita masing-masing Kita bisa saling bantu Justru ini kan Culture ini dibuat Untuk hal seperti ini Itu lah kenapa Karena b-boy Basket Hip-hop Semuanya relay Kalau acara sneakers Paling besar di Indonesia Jakarta Sneaker Day Kalau sneaker pims Sneaker pims 2005 Itu root ya Tapi kan Kalau kita bilang besar Kan otomatis Punya masanya Oh gak jual ya Mereka gak jualan ya Dia ada jualan Ada rilis sepatu kan Futura dateng Ya kan waktu itu Futura Kalau sekarang Kalau terbesar tetap Mungkin tahun lalu kali ya Itu gila gak sih Dateng orang Sampai puluhan ribu Jakarta Sneaker Day Jakarta Sneaker Day adalah EO nya itu Itu adalah orang Gue kritik pertama kali Lu bisa bikin acara gede market Tapi lu Lu berdatangin banyak masa Tapi lu gak ada rootsnya Ya betul Dan tahun ini gue ngomong Mereka belajar Dan mungkin tahun depan JSD akan bikin sesuatu yang lebih besar lagi Ya kita doain aja kan Kalau Pertamanya kita kritik Tapi kalau mereka doing good Gue harus nyadarin Kalau mereka Mendengar kritik lu Mendengar kritik Dan mereka belajar Ya kita Ya itu yang gue bilang Ya respect lah Tapi tadinya lu kritik berarti Oh pasti gak Ini gue jelas kok Semua orang juga tau gue gak kritik Itu mentality streetnya Street? Seluar Kita kalau salah kita ngomong pak Bener gak? Itu kan? Kalau salah kita minta maaf Kalau bener kita gas terus Mau apapun yang terjadi Bener dong Dan itu dari jalanan kan kita belajar itu pak Kompetitif Kompetitif selalu Itu juga masih Nyenggol kanan kiri kok Oh pasti dong harus Karena kalau Kalau gue pribadi Gue masih Untuk Gorbin itu Kita belum di satu posisi Yang gue bisa angkat kaki Kalau mungkin ya Supreme The 100 Itu udah bisa Bisa nyantai lah Gak juga Gak juga Gak juga The 100 Bobby The 100 Lo liat Instagramnya Kayak lampe turah Kayak lampe turahnya streetwear Gomen Komen-komennya Karena dia memang Bener-bener dari jalanan Bobby The 100 Sampai bikin post Kayak contohnya Gue ada yang ingat banget Kayak coachnya Kayak streetwear Streetwear without knowledge Streetwear without knowledge It's just a fashion Streetwear is not all about the supreme Streetwear itu gak cuma supreme doang Berarti dia nyerang supreme juga Karena menurut gue pribadi Supreme sekarang bukan streetwear Industri segala Udah besar Berarti next level Next level dong Udah next level Dia udah di industri Udah bukan streetwear lagi Kalau kid kemarin gue liat collab sama Versace Kayaknya dia mau nempelin supreme Gatau kalau dari awal Gue sih gak liat Sesama sekalian Tentang kid ya Gue gak ada tertariknya Dan menurut gue jelek Menurut gue gak bagus Menurut gue Gue gak ngerti Routesnya dimana Ya balik lagi Karena pengetahuan gue yang kurang Tentang kid Tapi gue gak suka Tentang kid Dan gue gak anggap itu Jadi streetwear-streetwear yang gue anggap Gue lebih kayak Santa Cruz Dengan movement skateboard Itu dijelas lah Lu bikin papan Begitu Idea gak laku Tetep bikin Dan artinya keren Kayak sulan artwork Dengan tato Kalau lu pernah tau Tentang sulan artwork Terus ada Tusi dari awal Ya gue cuma ngeliat streetwear Dari sudut pandang gue Dan itu mungkin akan berbeda-beda Tiap orang Sekarang Gue sering liat di youtube Dari Youtubers Banyak juga nih saya Yang kayaknya lo Sneakerheaders Local brand favorit kita Gue belum pernah denger dari lo Coba Coba lo sebut Lima local brand favorit lo Tiga Selain kita ya Selain kita ya Gak apa-apa kalau mau disebut Gak apa-apa Urbane Ink udah jelas lah Gue gak perlu ngomong kan Gue gak perlu ngomong Karena gue selalu pake Itu udah jelas ya kan Oke nanti kita kasih Calls-Calls Siap Kedua gue demen banget Peren the shoot lo Kenapa? Oh karena mereka represent the youth Karena mereka Bener-bener represent the youth Yang dimana Nailed banget gitu loh Kayak Iya sih Begini sih bener Dan mereka gak takut Untuk mutarain itu Padahal kan ownernya Gak muda juga Designernya Designernya juga Gak muda-muda banget juga Gak di era millennials Tapi mereka merepresentasikan Youth Dapet gitu loh Gue bilang Nih orang memang otaknya nyebrang Gue bilang gitu Iya Nyampe ya Nyampe Terus ada Dominate 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 itu keren banget Kating-katingannya itu kayak Jadi gue tuh Tau Dominate bukan dari langsung Kayak ngeliat di website Apa dimana Tapi temen gue pake Gitu kayak Ini apanya Dominate Akhirnya gue cobain Kerennya gitu Peri pun susah banget Berinya pak Kenapa? Follow-up terus Terus Yang tadi gue sempet bahas Penny Penny Iya kan? Ini nomor 4 nih Penny Dari masa kecil gue Jadi waktu gue Masih kuliah kan Namanya anak Jakarta Barat Dipake Uniqlo juga udah Uniqlo aja waktu itu Belum masuk Jakarta Barat belakangan tuh Waktu gue di Jakarta Barat Gue gak bisa Dapetin barang-barang yang Bagus Mesti ke Jakarta Selatan dulu Dan otomatis Kayak waktu jaman dulu Mungkin Miska Iya kan? Ada Miska Terus ada Brand-brand lain tuh Kayak Penny Gold Itu kan merenya Mahal kan? 300 ribu 400 ribu 350 ribu Nah gue pengen Kayak Gue pengen bergaya streetwear Di lokal Yang harganya lebih murah Itu pertama kali gue tau Apa ini? Dan menurut gue Itu keren sih buat gue Kalau kelima mungkin Empat aja Lima Apalagi ya? Kalau gak ada empat aja Gak apa-apa Iya gue takutnya maksa Gitu Gitu Punya banyak sayangan baru Tapi lo harus pertanyaan Root mereka apa? Karena Root kalian kan jelas Akhirnya ada pertanyaan Lo dimana sih? Kita siap kok B-boy gitu Mental B-boy ya Dia jadi nama Macro Jordan Siap Balikin lagi Dudya lahian Lu pake Jordan Apa Lebron? Lebron gimana? Panjang nih panjang Gretos of all time Masih Macro Jordan Sekarang Lebron Sampai jumpa di Facebook.